Nah berikutnya yuk kita terbang ke Sarajevo, Bosnia. Nah ternyata di sana sekarang sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat traweh berjamaah di masjid. Namun tentunya dengan protokol kesehatan khusus. Nah ada Mahendra nih yang mengirimkan pengalamannya traweh di salah satu masjid di sana yaitu Masjid Soeharto Sarajevo. Yuk kita lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini saya berada di Masjid Istiqlal atau Masjid Soeharto yang menjadi kebanggaan warga Sarajevo. Untuk melaksanakan sholat traweh pertama pasca pemberlakuan pembatasan virus corona yang terjadi di Sarajevo. Ini Masjid Istiqlal. Tinggi menara 48 meter. Ada dua menara. Masjid Indonesia yang terletap di gerbang masjid. Kita masuk ke Masjid Istiqlal. Masjid kebanggaan warga Sarajevo dibangun pada tahun 2001 atas inisiatif Presiden Soeharto aset disinfektan untuk sepatu. Kemudian sudah ada hand sanitizer. Lantai dasar ini terdapat prasasti peresmian masjid yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri. Masjid dipenuhi ornamen ukiran Jepara khas Indonesia dan sudah terlihat pengaturan sosial distancing terlihat kertas tisu warna putih. Imam memberikan khutbah sebelum taraweh berlangsung. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat rendah ya dan kita bisa kembali aktivitas seperti semula ya. Amin.